Halo apa kabar semuanya nah disini kita kembali ke mata kuliah web bisnis 1 pertemuan yang ke-12 dimana pertama sebelah adalah tugas Nah kita review lagi pertama sebelumnya dimana kita telah membuat master pelanggan barang dan supplier nah dibak di minggu ini atau di pertemuan 12 adalah bagaimana kita membuat bagian view data pesanan untuk yang transaksi jadi sebelumnya kita buat yang master nah sekarang kita buat yang transaksi untuk kita nampilin data pesanan itu konsepnya sama seperti membuat bagian master bedanya adalah kita menggunakan lebih dari satu tabel jadi kita buka di pertemuan pertama disini kita ada LRS dimana transaksi pesan itu kita berhubungan dengan pelanggan gitu jadi yang disimpan adalah kode pelanggannya tetapi waktu kita mau menampilkan data pesanan maka kita harus menampilkan nama pelanggan yang melakukan pesanan tersebut dikarenakan ID pelanggan itu tidak akan bisa dibaca oleh si admin jadi yang ditampilkan adalah nama pelanggannya sehingga kita butuh dua tabel yang pertama adalah tabel pesan dan yang kedua adalah tabel pelanggan nah disini perbedaannya hanya ada di bagian model jadi untuk controller dan bagian view itu pengodingannya sama cuma bedanya adalah di bagian model dimana kita mengambil datanya dari dua tabel dari tabel pesan dan dari tabel pelanggan oke jadi kita buka sublame nya disini kita tambahkan controller yang baru namanya controller pesan jadi klik kanan di controller new file kemudian kita simpan dengan nama pesan.php kita save nah di pesan.php ini controller pesan ini kita buat kelas yang namanya pesan sesuai nama file kemudian kita tulis extend CI controller karena kita buat controller kemudian di dalam kelas pesan kelas pesan ini kita masukkan dua fungsi yang pertama untuk fungsi konstruk itu untuk ngeliat model yang kedua adalah fungsi index untuk kita menampilkan data pesanan tersebut jadi kita buat fungsi pertama itu fungsi konstruk peran anda skornya dua fungsi konstruk lagi kemudian kita load modelnya model yang pertama kita load adalah general model yang kedua adalah pesan model yang ketiga adalah pelanggan model dan barang model untuk yang ketiga dan yang keempat ini kita butuhkan pas nanti di bagian tambah jadi bukan pas sekarang kita butuhkan tapi untuk bagian fungsi tambah nah kemudian setelah kita buat setelah kita buat fungsi konstruk kita buat lagi fungsi indeks ini sama seperti pertemuan sebelumnya dimana kita harus ngambil data di model kita tulis variable query itu sama dengan disk kemudian tulis nama modelnya kita pakai pesan model kemudian nama fungsinya apa data pesanan nah kita buat pesan model kemudian data pesanan di bagian model jadi klik kanan di model new file kita simpan namanya pesan model ada php nah disini namanya sesuai nama file model yang namanya ci model nah di dalamnya ada fungsi konstruk ini untuk ngelot untuk ngelot database jadi kita load model database nah seperti nih nah setelah kita load database nya baru kita buat fungsi data pesanan sesuai dengan bagian kontrolernya tadi jadi kalau disini kita ngambil datanya di pesan model nama fungsinya adalah data pesanan maka di pesan model kita harus membuat fungsin sesuai yang namanya di kontrol tadi yaitu data pesanan nah perbedaan antara bagian master dan bagian transaksi itu disini kita menggunakan minimal 2 table untuk data transaksi jadi kita terus query sama dengan diskdb query kemudian isi query nya adalah seperti biasa select bintang from pesan nah kita kasih it nah kita kasih alias a jadi tabel pesan kita kasih namanya a jadi seterusnya kita tidak menulis lengkap tapi kita tulis aja a maka dia udah tau kalau itu tabel pesanan tabel pesan nah kita join jadi kalau kita mau menggabungkan 2 tabel kita bisa pakai fungsi join like join nah kita join dengan tabel apa oh disini kita join dengan tabel pelanggan nah kita kasih namanya b nah apa yang menghubungkan kedua tabel tersebut kalau kita lihat disini yang menghubungkan kedua tabel adalah disini ada kd pelanggan disini juga ada kd underscore pelanggan jadi yang menghubungkan keduanya adalah kd underscore pelanggan kayak gitu jadi a itu ada kd underscore pelanggan demikian juga di b ada kd underscore pelanggan nah sampai disini kita udah menghubungkan 2 tabel nah perbedaannya adalah disini jadi di bagian querynya dia lebih panjang daripada yang bagian master nah jika query namros itu lebih besar dari 0 atau artinya itu ada datanya maka kita return isi datanya tersebut nah setelah kita buat yang bagian model nah kita balik lagi disini nah jika ada datanya maka si variable query ini berisi data yang dapatnya dari model tadi nah selanjutnya kita harus melemparkan isi datanya ke bagian view jadi caranya jadi caranya kita tambahin data jadi data ini adalah array dimana isinya kita lempar ke bagian view nah isi arraynya itu ada ada dua yang pertama itu lokasi lokasi view nya jadi lokasinya itu ada di folder pesan jadi nanti kita buat folder baru namanya pesan kemudian nama filenya pesan underscore view nah yang kedua nah yang kedua itu datanya tadi data yang kita ambil dari model itu kita masukkan ke variable query nah ini kita lemparkan ke bagian view juga nah selanjutnya array dari data ini bakal kita lempar nih ke bagian view sesuai dengan template nya lokasi template nya jadi yang ini kita disk load view kemudian lokasi template kita ada di folder layout kemudian nama filenya wrapper jadi di bagian view ada folder namanya layout file namanya wrapper nah kita lempar disini jadi ini lokasi template nya jadi ini datanya data yang ini nah kemudian di bagian template itu ada 4 bagian yang pertama itu header menu footer dan content nah untuk bagian header menu dan footer itu sifatnya statis yang dinamis kan bagian kontennya aja jadi yang konten ini ambilnya dari folder pesan nama filenya pesan underscore view jadi kontennya berbeda-beda setiap menu jadi kalau kita di pelanggan maka dia menampilkan data pelanggan jadi view bagian konten itu ada di folder pelanggan tapi kalau kita buat yang pesan maka kita harus buat satu folder lagi untuk bagian konten namanya pesan nanti buat file namanya pesan underscore view nah sampai disini kita udah selesai bagian controller dan bagian model nah selanjutnya kita ke bagian view nya kita buat folder baru sesuai yang tadi namanya pesan nah kemudian setelah kita buat folder pesan kita klik kanan di volume pesan tersebut kemudian new file kita buat file namanya pesan underscore view extensionnya .php nah disini kita masukin heading nya H2 kita ratakan tengah jadi align center kemudian isi dari heading nya adalah management data order pesanan deh nah tutup heading 2 kemudian kita buat satu button di atasnya itu untuk bagian button tambah kita kasih link nya dimana kita klik button tambah tersebut dia akan link ke bagian base url kemudian nama controllernya itu order nah ini harus diganti harusnya pesan jadi nama controllernya pesan nama fungsin nya adalah tambah kelas btn sukses ini biar di warnanya hijau jadi kita gunakan button sukses jadi pembedaan warnanya hanya di bagian kelasnya saja jadi sukses itu warnanya hijau kalau danger warnanya merah warning itu warnanya biru orange nah selanjutnya nama dari button nya ini kita kasih nama tambah tambah pesanan nah kita tutup button tersebut nah setelah button kita buat table table ini fungsin nya buat datanya itu rapi kita tutup table nya nah dari table nya dibagi jadi dua bagian yang pertama adalah bagian header nya jadi header table itu itu berisi keterangan keterangan yang pertama adalah nomor kemudian kolom yang kedua itu adalah nomor pesanan kemudian kolom yang ketiga itu header nya adalah tanggal order tanggal pesanan kemudian yang keempat itu total order total order kemudian yang kelima kolom yang kelima itu pelanggan nya pelanggan yang melakukan pesanan tersebut nah kemudian yang terakhir itu kolom yang ke enam itu action nya jadi nanti isinya itu edit dan hapus tapi karena disini bagian transaksi maka ini kita hapus aja oke kita hapus aja deh nah selanjutnya kita buat isi dari table tersebut jadi yang pertama adalah heading nya TH table heading jadi ini bagian atas dari table jadi ini adalah TH atau heading nya nah ini adalah bagian isi dari table tersebut nah dimana isinya ini kita ambilnya dari table pesanan jadi kita lakukan for each di bagian sini di nomor sama dengan satu kemudian kita lakukan for each lakukan if dulu deh jika datanya itu ada maka baru kita lakukan for each for each ini adalah perulangan terhadap data dimana data ini kita dapetnya dari controller tadi jadi disini kita ngelemparin data dimana data ini kita dapet dari model jadi dari model kita dapet data pesanan kemudian kita lemparin ke bagian view nah di bagian view nya ini kita terima dan kita lakukan perulangan kita kasih namanya atau liasnya list list nah setelah itu baru kita desain table nya yang pertama perulangan yang pertama itu kolom yang satu itu kita munculkan list nah apa yang mau kita munculkan oh nomor pesanan nah disini nomor pesanannya kita nah kita lihat di database nya kita di table pesan nah disini nomor order yang pertama jadi untuk yang nomor pesanan itu nama attribute nya adalah nomor order kita samain aja deh nomor order nah kemudian kita tutup kolom pertama nah oh iya ini nomor order itu adalah kolom kedua ya harusnya kolom pertama adalah nomor nomor ini dapatnya dari atas ini jadi nanti jika datanya ada 10 maka dia bakal ngurutin 1 sampai 10 nah kolom kedua nomor order kolom ketiga adalah tanggal order tanggal underscore order kemudian total order kita balik lagi lihat disini total underscore order nah yang terakhir adalah pelanggan nah untuk pelanggan disini kita kade kade pelanggan tetapi bukan ini yang kita pakai tetapi yang udah kita joinan jadi di bagian model tadi kita kan udah join nih ke tabel pelanggan jadi yang kita ambil itu di ada ada di tabel pelanggan nah yang mau kita ambil adalah nama underscore pelanggan ini jadi kita disini tulis nama underscore kita simpan kemudian kita tambahkan kalau nomor itu setiap perulangannya akan bertambah 1 jadi kita tulis no variable nomor plus plus kita nah disini kita pasang tr biar dia satu baris disini tutup dr nah kita simpan terus kita buka bagian pesan transaksi pesan nah disini ada error kita lihat aja disini errornya itu ada di line 18 controller pesan line 18 controller pesan disini nah kita kurang titik koma aja kita simpan kita refresh lagi nah tampilannya itu seperti ini ini belum ada datanya jadi kita tambahin satu data di tabel pesan kita insert kita lihat dulu kode pelanggan apa yang udah tersimpan gitu donor nomor ordernya contohnya N 001 tanggalnya kita pilih total ordernya 20 ribu kode pelanggannya donor nah ini kita lewati aja statusnya pending go kalau kita refresh tampilannya itu tanggal pesan nomor order total order dan nama pelanggannya adalah donor kalau kita lihat disini kode pelanggan dan nama pelanggannya sama gitu jadi coba kita donor aja harusnya dia donor aja bukan donor kayak gitu ya jadi demikianlah pertemuan ke 12 nah kita lanjut minggu depan untuk bagian tambah pesanan terima kasih Terima kasih.